baik yang selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi atau komposisi kalau disini jadi yang pertama tadi kan kita belajar tentang clips layer dan selanjutnya composition composition ini adalah hasil output dari keseluruhan jadi kalau teman-teman sudah melakukan edit terhadap clip ya kan clip disini terus sudah ini ada audinya saya kecilin sudah membuat komposisi layer multi-layer maka hasil outputnya inilah yang disebut dengan composition jadi teman-teman disini bisa memiliki panel property untuk composition ini keseluruhan yang artinya teman-teman bisa melakukan kontrol terhadap keseluruhan jadi kalau tadi kita melakukan kontrol sama clip lalu layer kalau disini ada composition jadi disini kita bisa edit ya edit terhadap keseluruhan komposisi ini mulai dari rotasinya keseluruhan terus skalanya misalkan misalkan posisi maka disini kita melakukan komposisi lah composition ini sebenarnya adalah hal yang umum terhadap desain jadi di dalam desain komposisi ini udah umum clip atau elemen terus layer dan hasil outputnya nah yaitu composition nya jadi di composition inilah kita bisa mengkontrol keseluruhan dari komposisi ini nah sebelum masuk ke komposisi lebih detail saya akan ngajak teman-teman untuk melihat file yang disini ini adalah software Photoshop jadi kalau teman-teman lihat inilah composition jadi selama ini saat kita mendesain kebanyakan membuat editingnya disini kan di Photoshop atau di software After Effects atau software-software yang lain lah untuk mengolah gambar atau mengolah animasi ataupun video sebenarnya secara garis besar komposisi inilah yang kita terapkan di dalam VJ composition ini yang seringkali menjadi masalah saat event itu berjalan seringkali misalkan tulisan bunganya salah atau ada perubahan karena di event itu banyak sekali perubahan kan maka komposisi ini juga idealnya dibuat secara live sehingga bisa di edit saat itu juga nah kita akan membuat komposisi seperti ini memanfaatkan file ini untuk komposisi di dalam komposisi VJ atau komposisi di dalam software resolum ini jadi setelah tadi kita pelajari clip layer dan komposisi nanti kita akan masuk ke dalam tahapan yang lebih detail lagi tentang composition nah disini kita sudah punya file ada file png ya disini nah ini ada komposisi dari file ini ini file nya teman-teman nanti bisa download terus disini ada komposisi logo tulisan misalkan ada frame jadi kita bisa membuat komposisi jadi kita bisa membuat komposisi jadi misalkan ini adalah logo tulisan kita taruh di layer 1 oke jadi saya aktifkan di kolom 4 disini kita mendapatkan file bunga png dan ini alpha secara default alpha disini warnanya ada ini ya kalau teman-teman lihat di settingan defaultnya ini saya jadi padelnya jadi saya ubah aja kita coba lihat coba saya black preview monitor backgroundnya saya bikin dia dark disini bisa like nah seperti ini jadi kalau teman-teman bisa set previewewe nya disini bisa black saya buat dia dark aja nah jadi kita bisa melihat properti dari file ini sebenarnya dia adalah alpha sebegitu juga ini tadi kan ini juga alpha ini adalah file video alpha dan ini adalah file foto alpha atau gambar gambar alpha dimana formatnya ini adalah png disini kita bisa membuat komposisi jadi misalkan ini saya taruh disini oke seperti ini terus di belakangnya kita kasih ke lagi komposisi atau file, saya masih menggunakan file disini ada source sebenarnya tapi itu nanti saya masih ingin bermain dengan file kita kasih dia video loop misalkan saya cari gambar yang terang ini misalkan nah oke ini speednya saya turunkan biar dia terkesan agak kalem jadi kita sudah punya file komposisi seperti ini dari 3 file pertama file png yang namanya logo tulisan rangkaian bunga dan zoom red ini jadi kalau kita di dalam event ingin melooping sebuah gambar atau komposisi panggung dengan tampilan seperti ini misalkan misalkan ya kita gak harus membuatnya menjadi satu video cukup memanfaatkan elemen elemen atau source file ya source file yang kita punya untuk kita jadikan sebuah komposisi yang menarik di panggung karena kadang kita gak tahu di panggung itu komposisi ini udah pas apa enggak tentu teman-teman sering kalau yang di event sering ngalami lah misalkan logo dari video itu kelihatan kecil atau terlalu besar disini dengan metode ini kita bisa melakukan komposisi ulang misalkan di dalam flyer katakanlah kita sebut ini adalah flyer flyer sebuah event dan kita mendapatkan file nya dari client dalam bentuk photoshop seperti ini baru kita pecah dalam file yang sendiri-sendiri tadi dan jadi elemen satuan seperti ini baru kita masukkan maka kita bisa mecah dia menjadi 3 layer dan teman-teman bisa menambahkan layer lagi maka kita bisa sebenarnya sampai dengan saya belum pernah nyoba full ya tapi selama ini kita saya selama ini maksimal itu biasanya cuma 5 atau ya 4 4 kolom begini aja 4 layer aja saya pikir udah cukup nah jadi kita bisa membuat komposisi disini misalkan ini gambar warnanya gak nyambung ya kita bisa melakukan editing warna di dalam dengan menggunakan efek tapi saat ini saya ingin fokus sama komposisi dulu intinya dari komposisi model seperti ini kita bisa membuat sebuah tampilan tampilan dari panggung itu lebih dinamis misalkan teman-teman memanfaatkan footage yang ada cukup dari misalkan temanya adalah bertema dedaunan seperti ini ya kita pengen biar tidak terlalu monotone begitu kan kita kasih file video looping di belakangnya teman-teman bisa cari video-video nanti yang entah itu dari mana asalnya apakah beli apakah bikin apakah download dari youtube tapi perhatikan lisensi dari file ya kalau di youtube sih biasanya ada ada keterangannya teman-teman bisa download aja misalkan file yang disini jadi gak harus satu kolom ya mana kita aktif misalkan di kolom ini misalkan terus di saya kasih banyak kajian dulu jadi kita punya file ini misalkan nah jadi di layer satu ini saya jadikan sebagai background layer dua ini sebagai komposisi bunga ini lalu yang layer tiga sebagai memunculkan tulisan bunga ini jadi kita bisa kita turunkan transisinya seperti ini atau kita munculkan dia jadi kita bisa membuat mungkin lebih pada sisi dekorasi panggung multimedia nya akan lebih nyambung gitu sama dekorasi yang sudah dibikin oleh vendor dekorasi gitu nah dari komposisi ini kita bisa intinya bisa bermain visual cukup menggunakan file-file yang ada atau mungkin aset-aset dari key visualnya desain event yang ada jadi kita bisa cukup leluasa memainkannya misalkan ini loh banyak bunga aja misalkan bunga kita perbesar seperti itu dan seterusnya